Halo guys, selamat datang di channel Ultras Corner. Kami sajikan informasi transfer terupdate untuk agan-agan sekalian. Simak ya! Maja Terengatit mengharapkan Brian Braby untuk bergabung dengan Ayak, tetapi yakin dengan kesepakatan Christian Eriksen. Maja Terengatit mengharapkan penyerang Belanda Brian Braby untuk menandatangani kontrak dengan Ayak. Braby 20 telah muncul sebagai pemain berafiliasi Belanda terbaru yang ditarjetkan manajer baru United Eric Tenek. Di tengah keraguan atas masa depan Cristiano Ronaldo. Ayak telah memperkuat serangan mereka dengan penandatanganan Stephen Brakewitz dari Tottenham. Dan sumber senior United mengharapkan Braby untuk bergabung dengan juara Belanda secara permanen. Braby pindah ke Ayak dengan status penjaman dari RB Leipzig pada Januari dan mencetak 7 gol. Tetapi hanya membuat 6 kali menjadi starter. Meskipun profil rendah Braby, United telah memutuskan untuk mendukung rekomendasi Tenek di pasar transfer atas Departemen Rekrutmen mereka. Maja Terengatit mengungkapkan, minggu ini pencari bakat United mengidentifikasikan Paul Torres dari Villarreal sebagai pilihan utama mereka. Untuk back tengah kaki kiri yang baru. Tetapi mereka ditolak demi pilihan Tenek dari Lissandro Martinez yang ia latih di Ayak. Braby, Martinez, Christian Eriksen, Franky Dayang, Anthony, dan penandatanganan Tirel Malaysia semuanya pernah bermain untuk Ayak atau di Eredivise. Pilihan awal Tenek untuk memperkuat di back tengah adalah Ayak. Dan back tengah Belanda curian timbar. Sumber-sumber United juga menepis komentar manajer barefoot Thomas Frank bahwa Eriksen bisa pertahan di klub Laden itu. Eriksen 30 secara lisan setuju untuk bergabung dengan United yang masih bernegosiasi dengan playmaker Denmark. Eriksen masih berstatus free agent dan ada ketidakpastian apakah dia bisa menyelesaikan tes medis tepat waktu untuk bergabung dengan United selama seminggu di Mal Burnie. United bermain melawan Liverpool di Bangkok pada hari Selasa dan tiba di Australia pada hari berikutnya. United sudah mempersiapkan kontrak untuk Eriksen pada hari Senin. Dan dia adalah pemain terbaru yang mereka terlibat dalam negosiasi yang berlarut-larut untuk ditanda tangani. United memasuki minggu ke-9 untuk menyelesaikan kepindahan gelandang Barcelona Dayang. Tanggapan Christian Eriksen setelah komentar Sir Alec Ferguson tentang transfer wajah terenaitid. Sir Alec Ferguson sebelumnya telah menyanyikan pujian untuk Christian Eriksen. Dengan playmaker Denmark itu sekarang memiliki kesepakatan lisan untuk bergabung dengan wajah terenaitid musim beras ini. Eriksen 30 kembali ke Liga Premier pada Januari menandatangani kontrak jangka pendek dengan Brentford setelah meninggalkan Inter Milan. Penampelannya telah menarik banyak perhatian mengingat dia sekarang menjadi agen bebas. The Beast berharap untuk mempertahankan jasanya tetapi pemain telah menerima proposal 3 tahun di Old Trafford. Eriksen menghabiskan kurang dari 7 tahun di London Utara di Tottenham. 10 bergabung dengan Nair Razuri di jendela transfer Januari 2020. 18 kemudian Eriksen mengalami serangan jantung traumatis di lapangan di Euro 2020 yang membayangkan seluruh karir sepak bolanya. Hebatnya geladang itu dilengkapi dengan implant cardioverter defibrillator dan kembali beraksi dalam waktu 6 bulan setelah Brentford memberinya kesempatan untuk membuktikan bahwa dia masih bisa beroperasi di level tertinggi permainan. Itu adalah kesempatan yang dia ambil dengan kedua tangan karena dia dengan nyaman menjadi pemain terbaik The Beast untuk Januari dan seterusnya musim lalu. Mengingat klub-klub elit Eropa dalam prosesnya. Namun Eriksen pertama kali berada di radar United satu dekade lalu ketika dia tampil mengesankan untuk ayak selama pertandingan Liga Eropa melawan Setan Merah pada 2012. Saat setelah Ferguson masih di ruang istirahat ultrafat dan dia menyanyikan pujian dari pintang Denmark dan potensinya sebagai pemain. Berbicara kepada TV3 Plus setelah United menang dengan dua gol di Amsterdam. Ferguson menjelaskan tentang Eriksen. Dia pemain bagus tipikal pemain ayak yang bagus dalam menguasai bola tapi kami sudah tahu itu. Kami punya banyak pemain muda di klub tapi kami selalu mencari bakat tidak mungkin diprediksi. Setelah diberitahu tentang pujian Ferguson tentang dia, Eriksen mengatakan kepada Extra Bladed setelah pertandingan. Senang mendengarnya dan suatu kehormatan mendengarnya mengatakan hal-hal positif tentang saya. Terutama karena itu tidak hanya datang dari manajer lama manapun. Itu adalah sesuatu yang saya miliki. Untuk membiasakan diri saya akan mengatakan bahwa dia adalah salah satu manajer terhebat dalam permainan ini. Ditanya apakah dia akan tertarik untuk pindah ke ultrafat, dia berkata. Saya ingin bermain untuk klub besar di beberapa titik, tentu saja. Tetapi saat ini saya tidak memimpikan sesuatu yang begitu besar. Impian saya hanya untuk saat ini tentang ayak. Eriksen sekarang akhirnya akan bergabung dengan United di bawah Eriksen. Dengan siapa dia berbagi hubungan yang kuat. Bintang dan Bang itu tidak pernah bermain di bawah asuhan tenak di ayak. Tetapi dia diundang kembali ke klub tahun lalu untuk berlatih bersama squad. Dalam upaya membantunya membulikan kebukaran penuh setelah meninggalkan Inter. Itulah berita hari ini. Jangan lupa tetap stay di channel kami ya. See you and bye-bye. Sub indo by broth3rmax